Intro Berdasarkan data Dina Kesehatan Provinsi Jambi, sedikitnya ada sebanyak 7.939 orang tenaga kesehatan atau nakas di Kota Jambi yang akan mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara serentak pada tanggal 14 Januari 2021 berdata. Ribuan nakas penerima vaksin COVID-19 itu, buatan Sinovac, merupakan data penerima vaksin tahap pertama yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi. Kedatian demikian, berdasarkan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan RI jika satu jiwa harus mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19. Sedikitnya Dinas Kesehatan Kota Jambi membutuhkan 14.240 dosis vaksin COVID-19 untuk memvaksinasi seluruh tenaga kesehatan di Kota Jambi. ...diikuti oleh provinsi dan kabupaten yang sudah ditunjuk. Jadi itu serentak, itu loncing, tapi diikuti semua paskes mengvaksinasi tenaga kesehatan. totalnya, Bu? Jadi total, jadi data, data satu data. Semua masuk ke Dinas Kesehatan Kota. Baik yang ada di provinsi, nakas di provinsi, rumah sakit, jiwa, rumah sakit, pengetahuan matahari, semuanya satu data di Dinas Kesehatan. Jadi jumlah nakas sampai hari ini, ya, mungkin juga ada nanti penambahan berjumlah 7.939 jiwa. Pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh tenaga kesehatan itu setidaknya akan dilakukan di 17 rumah sakit dan 20 puskesmas serta 1 KKP di seluruh wilayah Kota Jambi. Kedatian demikian, alokasi vaksin COVID-19 untuk nakas di Kota Jambi tersebut belum diterima pemerintah Kota Jambi. Lantaran belum didistribusikan oleh pemerintah provinsi Jambi karena masih menunggu surat izin penggunaan darurat dari Badan Bom Nasional. Dari Kota Jambi, Arta Jambi 28 TV